Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengecek apakah kondisi dari PCV valve masih dalam keadaan baik atau tidak di pada mesin mobil yang seni atau di Avanza yang kode mesinnya 1NR untuk letak dari PCV valve ada di bagian sini ya ini yang warnanya oranye ini adalah PCV valve jadi fungsi dari PCV valve adalah sebagai sistem pada mesin yang berguna untuk mengeluarkan uap gas dari ruang mesin dan mengalirkan kembali uap tersebut ke silinder untuk proses pembakaran jadi pada PCV valve ini berguna sekali pada saat mesin dihidupkan atau saat mesin bekerja untuk fungsi dari PCV sendiri adalah untuk mengontrol jumlah uap dan gas yang masuk ke ruang mesin serta masuk ke dalam intake manifold jadi fungsi dari sistem PCV valve ini merupakan bagian sistem yang penting pada proses pembakaran bahan bakar mobil apabila katup PCV rusak maka mesin mobil tidak akan dapat mengembalikan kelebihan uap dan gas ke dalam mesin sehingga akan menyebabkan bahan bakar menjadi boros dan tidak efisiensi selanjutnya untuk gejala PCV yang bermasalah antara ini adalah terdapat kebocoran gas di dalam mesin dan terdengar suara mendesis pada mesin dan yang terakhir adalah bahan bakar menjadi boros untuk memperbaiki atau mengecek PCV valve kita melepas dahulu PCV valve yang menempel terdengar suara pada mesin caranya adalah dengan kita melepas dahulu selang ujungnya ini ini dilepas dan ada snap kita lepas nah ini kita tinggal tarik Hai ini adalah PCV valve contohnya yang ada pada mobil Xenia Hai selanjutnya adalah bagaimana cara mengecek dari PCV valve jadi di PCV valve ini ada dua bagian bagian yang menempel dengan mesin dan bagian yang menempel dengan selang untuk cara mengeceknya adalah dengan cara meniup pada bagian yang menempel dengan mesin ini nah ini bagian bawah apakah nanti udaranya dapat keluar dari bagian atas atau tidak untuk kondisi PCV valve melewati yang bagus apabila kita meniup pada bagian yang bawah ini nanti udara akan keluar dari bagian yang atas dan sebaliknya apabila kita meniup dari bagian atas sini atau dari selang pastikan udara tidak dapat melewati atau tidak terasa udara pada bagian bawah sini sehingga kondisi dari katup PCV ini masih dalam keadaan normal dan aliran udara bisa ditutup saat keadaan backfiring sebaliknya jika bisa ditiup berarti katup PCV bermasalah karena tidak bisa ditutup sehingga akan ngelos akibat dari katup PCV ini bermasalah antara lain adalah yaitu jika PCV valve tersumbat atau blue bagas tidak dapat dibuka maka ruang mesin akan mengalami over pressure atau tekanan yang berlebih akibat blue bagas yang tidak dapat mengalir keluar sehingga oli dapat menembus sil penutup kepala silinder jadi pastikan kondisi ini masih dalam keadaan yang bagus agar mesin tidak over pressure atau tekanan berlebih yang kedua jika katup PCV ngelos atau terbuka menerus akan mengakibatkan suara mesin yang kasar dan kecepatan stasioner cenderung meningkat selain itu saat backfiring dapat menyebabkan tekanan balik ke ruang mesin selanjutnya adalah kemungkinan kenapa katup PCV dapat terzumbat atau ngelos karena kotor sehingga gerakan plunger akan terzumbat untuk langkah perbaikannya adalah dengan dapat menyemprotkan dengan cairan pembersih atau WD nah seperti ini ini disemprotkan ke bagian dalam sini oke kita menggunakan WD kita semprotkan kemudian kita kocok pastikan sampai bersih kalau sudah bersih kita cek apakah masih tersumbat atau tidak kalau sudah dicek kemudian kita pasang kembali ke dalam mesin langkah pemasangannya kita tinggal kita tinggal menempelkan saja ke bagian tatakannya atau dudukannya nah ini kita pasang pastikan sampai rapat agar nanti saat mesin hidup tidak akan timbul suara medis kalau sudah selanya pasang dan kita pasang kelamnya kembali ini adalah kondisi dari PCV valve yang sudah terpasang pada mesin oke untuk PCV valve ini untuk cara mencegah terjadinya kerusakan pada katup PCV valve sebaiknya secara rutin untuk mengganti oli mesin mobil anda karena hal ini akan mencegah adanya handapan lumpur di dalam tempat penampungan oli atau oil pan yang akan rusak katup PCV valve demikian video tips bagaimana cara mengetahui apakah kondisi PCV valve masih dalam keadaan baik atau tidak dan cara memperbaikinya atau membersihkannya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini terima kasih 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 terima kasih